Ya, pemirsa, untuk membahas apa langkah-langkah yang sebaiknya diambil Indonesia dalam menyikapi pandemi corona yang telah ditetapkan WHO, kini melalui sambungan telepon kita telah terhubung dengan Dia Agustina Walyo, Sekretaris MPPKPB Ikatan Dokter Indonesia. Ya, selamat sore, Bu. Halo, Bu. Ya, selamat sore, Bu. Selamat sore. Ya, Bu, ini bagaimana Indonesia harus menyikapi putusan pandemi corona oleh WHO? Ya, kalau ada kebijakan, dengan adanya kebijakan pandemi dari WHO ini, tentu respon kita terhadap masalah ini harus lebih progresif, lebih serius dari sebelumnya, kalau menurut pandangan kami begitu. Halo. Halo, Ibu Dia. Ya, selanjutnya bagaimana Ibu Dia, apa saja sebetulnya konsekuensi dari ketetapan-ketetapan WHO yang mengenai pandemi corona ini? Ya, artinya kebijakan-kebijakannya diharapkan lebih, apa ya, lebih, apa ya, untuk, apa, upaya kita untuk memutus rantai penularan dari virus ini. Kalau menurut saya, kalau menurut saya kita tunggu respon dari pemerintah Indonesia, apakah kita akan ada respon yang lebih dibandingkan dengan WHO? Dan kemudian, apakah itu misalnya kewaspadaan yang lebih tinggi? Apakah kita juga akan menyiapkan kontingensi plan, emergency plan seandainya kasusnya meningkat pesat? Hal-hal seperti itu yang harus mulai kita pikirkan. Apakah penambahan dari sisi fasilitas rumah sakit? Apakah menambah dari sisi lab yang harus lebih luas? Penemuan kasus yang harus lebih tegas. Nah, yang kami agak khawatirkan ini adalah karena dengan pandemi ini kita khawatir seluruh dunia seperti lockdown begitu ya. Nah, mudah-mudahan tidak seperti itu. Kalau pembatasan dari sisi mobilisasi manusia, kami setuju. Artinya, hubungan antar negara dalam hal transportasi udara atau laut misalnya itu lebih ketat dibatasi, itu kami setuju untuk mobilisasi manusia. Tetapi untuk mobilisasi barang, misalnya import obat, import alat kesehatan atau bahan baku, ini kami harap tidak dihambat. Karena jujur saja kita banyak sekali obat-obat, kemudian bahan baku, kemudian alat-alat kesehatan yang memang masih import. Jadi, mudah-mudahan nanti pemerintah bisa mengatur lebih tegas mengenai aturan-aturan pembatasannya, tetapi juga memperhatikan agar kebutuhan yang di dalam negeri ini tetap terjaga. Mungkin seperti itu, Mas. Ya, baik. Terima kasih Ibu Dia atas informasi dari Anda dan terima kasih sudah memberikan keterangan bagi kami di primetime kali ini. Ya, pemerintah demikian tadi perbincangan singkat kita bersama dengan Dia Agustino Waluyo, Sekretaris MPPKP Ikatan Dokter Indonesia.